Hai semua aku Tazza, di video kali ini aku mau nge-review lipstint dari God The Skin yang shadenya Bricks Nah jadi buat kalian yang belum tau, jadi God The Skin adalah salah satu brand lokal dan mereka ngeluarin lipstint yang sempet viral banget di TikTok dan aku tuh kayak sering banget liat di FYP dan akhirnya aku check out yang warnanya Bricks nah sebenarnya mereka punya tiga varian atau tiga shades tau aku, jadi ada yang Brick, terus ada yang Vampire Blood dan ada yang True Blood jadi untuk yang Vampire Blood dan yang Vampire Blood itu dia lebih ke merah tua gitu, sedangkan yang True Blood dia itu warnanya kayak merah terang, kayak merah darah dan sedangkan yang Brick dia itu warnanya kayak coklat gitu, tapi entah kenapa kalau di packagingnya dia lebih ke warna hitam nah aku bakalan kasih tau ke kalian gimana sih swatchesnya dan juga review-nya si produk ini di aku nah selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih liat ke kalian untuk packaging dari lipstintnya atau lipstintnya jadi setiap pembelian kita dapet lipstint yang kayak gini dan setau aku ini adalah packaging terbaru dari mereka jadi dia itu ada warna silvernya, disini ada tulisannya God The Skin yang variannya Brick dan disini itu warnanya kayak transparan gitu, jadi kalian bisa liat dia variannya warna apa dan kalau dibuka, nah jadi untuk aplikatornya dia itu kayak gini dan menurut aku, aku suka banget sama aplikatornya, dia itu nggak bikin si produk itu kayak bleber atau kayak tumpah-tumpah kemana-mana dan jadi bikin kayak apa ya, kayak masih rapi dan kalau misalkan kita bawa, nggak takut si produknya ini bakalan bocor dan ngotorin semua barang-barang yang ada di tas kita dan menurut aku untuk aromanya, dia itu aromanya bener-bener enak banget, sama kayak klaimnya mereka, dia itu wanginya tuh kayak coklat dan menurut aku lebih kayak susu kental manis yang warna coklat dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih liat ke kalian gimana sih tekstur dan swatchesnya nah selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih liat ke kalian swatchesnya di bibir aku dan aku udah bersihin bibir aku dan aku bakalan langsung aja pakai dari bagian tengah bibir nah kayak gini, terus tinggal kayak diginiin nah jadi kalian bisa takar atau seberapa kalian mau nah aku bakalan tambahin sedikit-sedikit kenapa aku tambahinnya sedikit-sedikit? karena menurut aku ini warnanya bener-bener pigmented banget jadi biar dapetin warnanya aku mau gitu kayak gitu nah menurut aku dia warnanya cantik banget cuman kalau kayak gini, menurut aku dia bikin bibir aku keliatan kayak gelap gitu loh jadi biasanya aku bakalan tambahin pakai warna nude nah warna nude-nya itu tinggal aku tambah, aku timpa aja di bagian atas bibir aku nah kalian bisa pakai warna atau lipstick apa aja yang kalian punya tuh kayak gitu menurut aku dia lebih cocok kayak gini dan kalau misalkan kalian ngerasa dia masih kurang kalian bisa tambahin aja lagi dikit-dikit tuh kayak gini jadinya dan menurut aku sih lumayan cantik gitu loh warnanya dan warnanya itu kalau misalkan kalian pakenya kebanyakan memang dia warnanya kayak tua banget jadi perlu banget kita blend lagi nah jadi biar warna coklatnya itu keluar gitu loh nah kalau udah kayak gini dan selanjutnya aku bakalan langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih kesimpulannya si produk ini yang aku rasain terus swatchesnya dan tadi aku juga udah kasih lihat ke kalian gimana sih detail dari packaging terus swatchesnya dan tadi aku juga udah kasih lihat ke kalian gimana sih cara aku dapetin ombre lips yang kayak gini dan sekarang aku bakalan langsung aja kasih tau ke kalian gimana sih kesimpulannya si produk ini yang aku rasain jadi yang pertama aku sih suka sama lipstain ini karena dia itu warnanya tuh kayak cantik cuman kalau misalkan kalian punya bibir yang cukup gelap kayak aku jadi wajib banget buat ditambahin warna nude supaya warna bibir kita itu enggak terlalu gelap gitu loh nah tapi kalau misalkan kalian ngerasanya ini kegelapan kalian bisa cobain yang variannya kalau nggak salah warna true blood dia itu warnanya lebih ke merah jadi kalian bisa bikin kayak warnanya jadi lebih pink gitu terus yang kedua yang aku rasain untuk si produk ini dia itu warnanya cantik banget cuman bener-bener harus hati-hati banget buat ngasihnya dan kayak diblend pelan-pelan gitu dan misalkan kalau kalian pakai ini kayak single use aja jadi pakai si lipstain ini aja dia bener-bener awet banget seharian jadi menurut aku klaimnya itu yang bener dia itu aku pakai sekitar sore hari terus aku tunggu sampai paginya dia itu masih nge-stain di bibir aku dan yang aku suka juga dia itu enggak bikin bibir aku kayak pecah-pecah nah selain itu yang aku suka juga sama si lipstain ini jadi ada beberapa lipstain atau kayak lipstain gitu kalau yang kita kayak gitu dia ada rasanya jadi rasanya tuh kayak ada yang pahit ada yang manis ada yang harum dan menurut aku ini harum tapi dia nggak pahit sama sekali jadi kayak nggak bikin apa ya nggak bikin enek gitu loh waktu udah pakai dan yang aku suka juga dia itu enggak apa ya kalau misalkan ada lipstik yang bikin gigi kita itu juga ikut kewarna tapi menurut aku ini enggak terlalu yang penting enggak kita pakainya kayak kebanyakan gitu dia enggak akan nempel-nempel gigi kita terus menurut aku untuk harganya ini masih affordable banget di bawah Rp50.000 aku belinya di distributor resmi dia harganya sekitar Rp42.000 kalau nggak salah dengan untuk kualitasnya segini dan nge-stain banget menurut aku sih worth it banget nah kalau menurut kalian apa sih yang kekurangannya yang aku rasain menurut aku untuk kekurangannya itu adalah dia nggak nyantungin expedit dan juga ingredient list menurut aku itu cukup penting karena kita bisa tahu oh ini expeditnya kapan oh ini ingredient listnya apa jadi menurut aku dia seharusnya mungkin sebaiknya ada tulisan itu dan sayangnya juga mereka ini belum backpom dan setahu aku sih mereka masih proses Bepom jadi nanti kita tunggu aja nanti kalau misalkan mereka udah selesai Bepom ini nanti aku bakalan cantumin juga infonya di description box jadi kalian bisa langsung aja cek di sana dan kalau kalian pengen nyobain aku bahkan juga cantumin link pemilihannya nanti di description box nah jadi kalau misalkan kalian punya komentar atau rekomendasi aku review apalagi setelah ini kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan like video ini dan segitu aja berada aku terima kasih udah menonton bye bye